Hai pengalamanku ketika memakai sledding shift TDR tipe top speed kalian yang belum tahu kalau sledding shift TDR ini memiliki dua mode dalam satu barang yes dalam satu barang berarti kalian beli satu barang ini sledding shift dari TDR itu sudah bisa pakai dengan mode akselerasi sekaligus juga dengan top speed ya maksudnya adalah dipakai secara bergiliran atau diganti-ganti modenya aku sudah pernah bahas dulu di pemasangan yang pertama jadi kalau kalian yang nggak paham dengan maksudnya aku bisa nonton video ini dulu ya dan di video kali ini aku bakalan mencoba mengubah modenya yang dari akselerasi di awal sekarang ke top speed dimana aku pindahkan pinnya ke jalur yang bengkok jadi gimana hasilnya ini yang bisa aku sharing ke kalian pertama aku bisa bilang kalau bagian bawahnya jadi memang lebih berat dan bisa aku bilang juga kalau spontanitasnya benar-benar berkurang ya ini menurut aku pribadi dan jujur aja kalau aku kurang sesuai dengan tipe ini ya apalagi penggunaannya adalah city right dengan kondisi yang bisa aku bilang cukup macet karena untuk kota dan pasar sendiri memang ada bagian yang tidak macet tapi ada juga yang lumayan macet seperti itu tapi aku bisa bilang kalau sudah dapat di angka 50 km per jam benar-benar nampol banget ya enak banget buat gas yang tipis tapi tarikan tengah ke atasnya itu bisa langsung naik bisa enak banget ya jadi nggak perlu effort yang berlebih untuk bisa dapetin ke tengah menuju atas kebetulan aku dan motorku memang bukan tipe top speed ya jadi aku juga nggak tahu seberapa top speed yang bisa aku dapat tapi impact yang bisa aku rasakan adalah kalau motor tipe top speed ini bakalan sangat-sangat cocok ya dan bisa aku bilang sinkron dan top speednya dari motor kalian itu yang benar-benar top speed banget yaitu pasti bakalan berpengaruh untuk dapetin top speed yang jauh lebih baik lagi ini adalah komposisi motorku saat ini ya dan kalian bisa baca sambil paus next apalagi ya yang aku ubah berikutnya di CVT ku jujur aja aku belum bisa infokan secara pasti karena ada beberapa pertimbangan yang pengen aku ubah ya seperti bobot dari roller yang aku gunakan saat ini lalu kekerasan versi VT rencana juga bakalan aku ubah lagi dan juga gear ratio nya rencana bakal aku juga ubah jadinya ditunggu aja hasil eksperimen ku yang berikutnya yang pastinya aku bakalan share yang positif yang benar-benar menurutku berguna ya bukan yang begitu aku eksperimen sekali langsung sharing enggak itu karena aku pastinya bakalan cross check dulu untuk hasilnya yang menurut aku bisa aku share kalau memang hasilnya jelek aku gak bakalan share ya jadi untuk apa aku hanya share yang menurut aku memang bagus meskipun bukan karakternya aku ya jadi ditunggu aja di video berikutnya untuk eksperimen lagi so guys itu yang bisa aku sharing untuk kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya bye